Matahari esok pagi Jili 17. Sekilas Kireksatani memandang wajah Ki Jagabaya. Tetapi Ki Jagabaya tidak segera mengatakan sesuatu, sehingga ruangan itu pun sejenak menjadi sepi. Yang pertama-tama berbicara adalah Kireksatani, katanya, silahkan Ki Jagabaya kakang demang sudah membuka pintu. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Ki Demang. Kalau aku boleh berterus terang, maka aku ingin bertanya, apakah Ki Demang berusaha memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan Ki Demang sendiri? Misalnya tentang penyikiran pamot. Ki Demang berdesir mendengar pertanyaan itu. Seolah-olah kacat yang disembunyikannya dapat langsung disentuh oleh Ki Jagabaya itu. Namun, sejak semula Ki Demang pun sudah menaruh prasangka bahwa Ki Jagabaya dan adiknya, Kireksatani memang akan menebaknya dengan tepat. Karena itu, Ki Demang merasa tidak perlu mengelak lagi. Dengan tegas ia menjawab, ya. Alasan ini akan aku pergunakan pula untuk menyingkirkan pamot. Bukankah ia termasuk salah seorang anggauta pengawal khusus? Ia harus ikut di dalam tugas ini. Ia harus termasuk salah seorang dari lima puluh orang yang akan pergi ke Mataram, kemudian dipersiapkan untuk mengikuti pasukan Mataram yang akan menyerang Betawi. Ki Jagabaya dan Kireksatani berpandangan sejenak. Namun karena Ki Demang sudah berterus terang, mereka bahkan seolah-olah tidak mempunyai bahan lagi untuk membicarakannya. Karena itu, mereka masih harus berdiam diri sambil mendengarkan Ki Demang berbicara, aku kira itu adalah jalan yang sebaik-baiknya buat pamot. Aku tidak ingin mempergunakan kekerasan. Aku tahu, ia sudah menyalahi adat, bahwa ia masih saja menghubungi seorang gadis yang sudah ditentukan akan kawin dengan orang lain. Kalau aku tidak ingin menghindari keributan, maka aku dapat berbuat lebih dari apa yang akan aku lakukan sekarang, menempatkan anak itu dalam pasukan yang justru mendapat kehormatan untuk mempertahankan nama tanah tercinta ini Ki Demang berhenti sejenak, lalu, aku harap kalian tidak memandangnya dari sudut yang terbalik. Seolah-olah aku mempergunakan kesempatan ini untuk mencelakakannya. Aku justru masih ingin melihat pamot tidak kehilangan namanya. Coba katakan Ki Jagabaya, apa yang sebaiknya dilakukan atas anak itu, apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah melanggar pagar ayu. Dan kau reksatani. Apakah kau dapat menyebut hukuman apa yang sebaiknya diberikan kepadanya? Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Ia sadar, bahwa apabila kata-kata Ki Demang itu benar, pamot memang dapat dituntut oleh adat. Tetapi bahwa hal itu tidak terjadi begitu saja, seharusnya mendapat pertimbangan. Pamot tidak datang kepada sindang sari setelah gadis itu ditetapkan untuk menjadi istri Ki Demang. Tetapi sebaliknya. Tetapi biasanya orang-orang padukuhan ini tidak mau memperhatikan sebab-sebab yang dapat menumbuhkan suatu keadaan. Kadang-kadang mereka memandang suatu persoalan hanya sepotong-sepotong yang mereka perlukan, atau yang sedang mereka persoalkan itu saja berkata Ki Jagabaya di dalam hatinya, mereka tidak mau menelusur. Kenapa pamot berbuat demikian? Tuntutan adat itu tidak mau mengerti, bahwa pamot merasa telah kehilangan sesuatu, haknya yang dirampas oleh Ki Demang yang kebetulan sedang mempunyai kekuasaan di kademangan kepandak. Meskipun demikian Ki Jagabaya pun melihat, bahwa sebagian terbesar orang-orang gemulung, di dalam persoalan ini berpihak kepada pamot seandainya mereka berani menyatakan hatinya. Dalam pada itu Ki Reksatani hanya menundukan kepalanya saja. Ia tidak berani memberikan jawaban atas pertanyaan Ki Demang tentang pelanggaran pagar ayu. Kalau ia harus menyebut hukuman apa yang sebaiknya diberikan kepada mereka yang melanggar pagar ayu, terasa lidahnya menjadi keluh. Karena tidak ada yang segera menjawab, maka Ki Demang berkata pula, Kenapa kalian diam saja? Kalian harus memberi pertimbangan. Aku sudah mencoba mencari jalan yang paling baik untuk menyelesaikan masalah pamot. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Kalau pertimbangan Ki Demang sudah sampai begitu jauh, maka ia tidak akan dapat berbuat lain daripada menyetujui. Menyetujui dengan sepenuh hati atau tidak. Namun tiba-tiba saja Ki Jagabaya teringat kepada Manguri. Karena itu maka katanya, itukah sebabnya maka Ki Demang pada permulaan pembicaraan ini hanya menekankan keamanan di dalam peralatan itu dengan memperhatikan Manguri. Karena menurut perhitungan Ki Demang, pamot sudah tidak ada lagi di kademangan ini. Ki Demang menganggukan kepalanya, ya. Nah, begitulah. Bukankah Ki Jagabaya sudah menduganya? Sayang desis Ki Jagabaya. Apa yang kau sayangkan bertanya Ki Demang? Kalau Manguri termasuk anggauta pasukan pengawal khusus, ia pun dapat dikirimkan ke Mataram. Jadi, apakah menurut Ki Jagabaya, pengawal khusus yang dikirim ke Mataram itu sekedar tempat untuk membuang orang-orang yang tidak disukai dekademangan ini bertanya Ki Reksatani? Aku tidak mengatakan demikian jawab Ki Jagabaya, lalu, tetapi menurut jalan pikiranku, hal itu dapat terjadi atas Manguri apabila dapat terjadi atas pamot, atau orang-orang lain di kemudian hari. Ki Jagabaya tiba-tiba Ki Demang menggeram, akulah yang memutuskan semua persoalan di sini. Kau adalah pembantuku di dalam bidangmu. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, aku sadari kedudukanku. Dan bukankah aku tidak membantah untuk menjalankan tugas itu? Sekarang kau harus menjawab, Carey yang manakah yang sebaiknya ditempuh untuk menentukan siapakah yang akan berangkat ke Mataram itu. 50 orang dari pengawal khusus yang selama ini telah mendapat latihan keperajuritan dari para prajurit Mataram yang sengaja mempersiapkan mereka apabila diperlukan. Sambil mengangkat dadanya Ki Jagabaya menjawab tegas, kita akan menentukan dan memilih mereka seorang demi seorang. Seleret warna merah membayang di wajah Ki Demang. Ia tahu benar ungkapan kejengkelan Ki Jagabaya di dalam nada jawabannya itu. Tetapi Ki Demang pun kemudian menyahut, bagus. Kau sudah memenuhi harapanku. Kau benar-benar sudah menjalani tugas yang aku bebankan kepadamu sebagai pembantuku di dalam bidangmu. Ya, dan aku ingin menjadi seorang pembantu yang baik sahut Ki Jagabaya. Ki Demang mengatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi ia masih selalu menahan dirinya. Selama ini Ki Jagabaya adalah pembantunya yang benar baik. Tetapi kali ini agaknya ia mempunyai sikap yang lain, meskipun diendapkannya di dalam dadanya. Sementara itu, Ki Reksatani hanya mendengarkan pembicaraan Ki Demang dan Ki Jagabaya. Kadang-kadang ia menjadi berdebar-debar. Tetapi seperti Ki Jagabaya, ia tidak akan dapat berbuat banyak. Kakaknya adalah seorang yang keras hati. Dalam pada itu terdengar Ki Demang kemudian berkata, Ki Jagabaya. Sekali lagi aku berpesan, masalah ini masih menjadi rahasia. Aku masih menunggu perintah resmi dari pimpinan prajurit Mataram yang berkewajiban untuk itu. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah Ki Demang. Tetapi apakah hal itu masih memerlukan waktu yang lama? Tidak jawab Ki Demang, aku hanya menunggu untuk beberapa hari saja. Menurut pendengaranku, perintah itu sudah disiapkan. Apabila benar kata perwira itu, bahwa adakah demangan lain yang sudah menerima perintah itu masih harus menunggu kepastian. Kalau para prajurit yang membawa perintah resmi itu datang, maka kau tentu akan aku minta hadir. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, sejak sekarang kau dapat memilih meskipun belum kau pastikan. Siapa-siapa yang akan kita kirimkan ke Mataram, mewakili kademangan ini untuk suatu perjuangan yang luhur. Baiki Demang, aku akan segera memilih. Sudah tentu pamat harus ikut serta. Ki Demang tidak menjawab meskipun dahinya berkerut. Sekarang kau reksatani berkata Ki Demang, datanglah malam nanti kemari. Aku akan menentukan bersama-sama orang tua-tua dekademangan ini, hari yang sebaik-baiknya untuk melangsungkan perkawinan itu. Besok kau pergi ke rumah gadis itu untuk mengabarkan, bahwa hari itu sudah aku pilih. Baik Kakang. Nah, aku kira aku tidak mempunyai kepentingan yang lain. Maka Ki Jagabaya dan Ki Reksatani pun segera minta diri. Pertemuan itu telah membuat dada mereka bergejolak meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Ki Reksatani masih saja selalu mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ia tidak mau melihat pada suatu saat istri Ki Demang itu mengandung dan melahirkan anak. Dengan demikian maka impiannya selama ini untuk mewarisi segala jabatan dan kekayaannya akan menjadi kabur. Tetapi Ki Reksatani tidak dapat mengelak, bahwa pada malam harinya ia mendengar keputusan para tetua kademangan, bahwa perkawinan antara Ki Demang dan Sindang Sari harus segera dilaksanakan. Hari yang paling baik adalah hari kelahiran Ki Demang sendiri berkata salah seorang petua, hari itu adalah hari yang pertama-tama dinikmati oleh Ki Demang. Hari Kurnia dan hari kelahiran. Bertolak dari kelahiran itulah maka semuanya terjadi seperti sekarang ini. Orang tua-tua yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Salah seorang berkata, memang tidak dapat dipergunakan. Misalnya hari itu berbareng dengan hari kematian salah seorang dari orang tua Ki Demang. Ki Demang mengerutkan keningnya. Apakah hari kelahiran Ki Demang itu? Soma. Soma Pahing jawab Ki Demang. Soma bernilai empat, dan Pahing bernilai sembilan. Jumlah tiga belas. Bagus sahut yang lain hari itu adalah hari yang paling baik. Tiga belas. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, baru sepekan ini aku memperingati hari kelahiran itu. Lima hari yang lalu? Tepatnya empat hari yang lalu. Bukankah hari ini hari Jumat? Para tetua kademangan itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya mereka bersepakat, bahwa perkawinan Ki Demang akan berlangsung di hari kelahirannya itu. Tiga puluh satu hari yang akan datang. Di hari Soma Pahing. Ketika keputusan itu telah jatuh, maka berkatalah Ki Demang kepada Ki Reksatani, Nah, kau dengan keputusan itu. Kau besok harus pergi ke rumah gadis itu. Katakan kepada kakeknya, karena ia tidak memberikan ancar-ancar hari, maka Ki Demang telah memutuskan, agar perkawinannya dengan Sindang Sari dilakukan pada hari yang sudah ditentukan itu. Ki Reksatani mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah. Besok aku akan pergi ke rumah gadis itu. Aku akan mengatakan keputusan para tetua kademangan ini, bahwa sebaiknya hari itulah yang dipergunakan. Kau jangan berbuat seperti kanak-kanak. Kau dengan, bahwa hari adalah keputusan yang tidak dapat dirubah lagi? Ya, aku dengar. Lakukan tugasmu baik-baik. Tidak ada orang lain yang dapat berbuat lebih baik dari kau. Karena itu kalau kau tidak dapat menyelesaikannya, apalagi orang lain. Apa yang harus aku selesaikan dengan tugas ini? Bukankah aku hanya menyampaikan keputusan kakang Demang saja, bahwa perkawinan akan berlangsung besok pada hari Soma Pahing, sebulan lagi? Ki Demang menganggukkan kepalanya. Anak kecil pun dapat melakukannya seandainya pantas. Tetapi karena masalahnya adalah masalah perkawinan, maka memang sepantasnya bahwa orang tualah yang menyebutkan kalimat itu. Begitulah. Besok kau dapat langsung pergi ke rumah gadis itu. Kau tidak perlu singgah kemari. Tetapi setelah kau selesai, maka kau harus singgah kemari dahulu, sebelum pulang. Baik kakang jawab kireksatani, tetapi apakah aku sekarang sudah boleh pulang? Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya, Ya. Persoalan kita sudah matang. Tetapi sebaiknya kau tinggal dahulu sebentar. Kita akan makan bersama-sama. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, Terima kasih kakang. Aku sudah makan di rumah. Kireksatani tidak menunggu pelayan Ki Demang menyuguhkan makan bagi tamu-tamunya yang sedang memperbincangkan hari-hari perkawinan Ki Demang di Kepandat. Pada senja di hari berikutnya, Kireksatani berangkat ke rumah kakek Sindang Sari. Ia tidak pergi sendiri, tetapi ia membawa seorang kawan untuk menyaksikan pembicaraan mereka. Kedatangannya telah mengejutkan seisi rumah yang sederhana itu. Dengan tergopoh-gopoh kakek Sindang Sari segera mempersilahkannya masuk. Dengan ramahnya orang tua itu menyapanya sebagai adat kebiasaan. Mereka saling bertanya tentang keselamatan diri masing-masing dan keluarganya. Sejenak kemudian maka dihidangkannya lah minuman hangat di dalam mangkuk. Baru setelah mereka meneguk minuman hangat itulah Kireksatani berkata, Sekali lagi aku datang atas nama kakang Demang di Kepandat. Kakek Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya, Apakah Ki Demang menanyakan hari-hari perkawinan cucuku? Kireksatani menggelengkan kepalanya, Tidak, bukan itu. Apakah Ki Demang ingin menggagalkan pembicaraan ini? Oh, tidak, tentu tidak. Seandainya demikian pun aku kira justru akan lebih baik bagi keluarga kecil ini. Tidak, bukan maksudnya. Juga bukan untuk menanyakan hari apa yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan itu. Tetapi kakang Demang justru memberitahukan keputusan yang telah diambilnya tentang hari perkawinan itu. Oh, kenapa Ki Demang yang memutuskan hari itu? Seharusnya akulah yang menentukan. Pihak calon pengantan perempuan. Aku tahu. Tetapi keluarga calon pengantan perempuan telah terlampau lama tidak memberikan kepastian, sehingga kakang Demang telah mengambil keputusan untuk menentukan hari perkawinan itu. Kakek Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Jadi, kapankah hari yang telah dipilih itu? Hari kelahiran kakang Demang. Hari apa? Soma Pahing. Soma bernilai 4, dan paling bernilai 9. Jumlahnya 13. 13 orang tua itu merenung sejenak. Lalu tiba-tiba, oh, tentu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa Ki Reksat Tani mengerutkan keningnya? Hari itu adalah hari yang paling jelek bagi Sindang Sari. Kenapa? Hari itu adalah kematian ayahnya di peperangan. Hari itu adalah hari kedatangan utusan Ki Demang pertama kali untuk melamar Sindang Sari. Hari itu hari yang pasti tidak membuat kesan yang baik bagi cucuku itu. Ki Reksat Tani terbungkam sebentar. Lalu katanya, Tetapi, tetapi ketika kami datang untuk pertama kali, kami memang memilih hari itu pula. Atau kebetulan sekali. Ya hanya kebetulan karena kami sama sekali tidak memperhitungkan hari saat itu. Mungkin hanya sekedar kebetulan bagi Ki Demang. Tetapi tidak bagi Sindang Sari. Kakek gadis itu berhenti sejenak. Lalu, pada suatu hari seorang prajurit datang ke rumahnya. Prajurit yang kurus dan pucat, meskipun sorot matanya masih tetap menyala. Ia adalah salah seorang prajurit yang baru datang dari perjalanan yang jauh, memerangi orang-orang asing yang katanya mulai menginjakan kakinya di tanah Jawa. Prajurit itu berkata kepada anak perempuanku, Ibu Sindang Sari itu, suaminya telah gugur di medan perang. Tentu saja istrinya menjerit. Dan prajurit itu meneruskan, Ia gugur di sebelahku, karena aku pun terluka waktu itu, meskipun tidak parah. Pada hari Soma Bang. Hi, bukankah Soma Bang itu Soma Pahing? Kireksatani menjadi termangu-mangu sejenak. Ternih yang pesan kakaknya, karena itu, kalau kau tidak dapat menyelesaikan, apalagi orang lain dan ia menjawab waktu itu, bukankah aku hanya menyampaikan keputusan Ki Demang saja lalu, anak kecil pun dapat melakukannya seandainya pantas. Namun tiba-tiba ia kini menghadapi masalah itu. Kakek Sindang Sari menolak hari yang diputuskan oleh Ki Demang. Meskipun demikian Kireksatani masih mencoba menekankan hari itu, katanya, tetapi ini keputusan Ki Demang. Tetapi apakah Ki Demang benar akan menyiksa Sindang Sari dengan segala macam kira? Ia sudah mengambilnya meskipun ia tahu, gadis tersebut tidak menghendakinya. Kini ia memilih hari yang paling pahit bagi bakal istri yang terpaksa menjalani perkawinan itu. Hari kematian ayahnya. Itu tidak baik. Tidak baik untuk segala galanya. Kireksatani menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan memaksakan kehendaki Demang seperti yang dikatakannya, atau ia harus menyampaikan jawaban kakek tua ini kepada kakaknya. Jika ia kembali tanpa keputusan itu, maka kakaknya pasti akan memaki-makinya. Tetapi kalau ia memaksakan kehendak itu pun, agaknya kesannya akan terlampau jelek. Berbagai macam pertimbangan telah melintas di dalam kepalanya. Namun ia masih tetap ragu-ragu. Kalau aku pulang, maka kakakang Demang pasti akan menunjuk hidungku sambil berkata, Nah, percaya. Bukankah kau tidak dapat menyelesaikannya desah Kireksatani di dalam hatinya? Karena Kireksatani tidak segera menjawab, maka kakek sindang sari itu pun berkata, Nah, Kireksatani. Sebaiknya hal ini sekali lagi dibicarakan dengan Kireksatani. Aku harap Kireksatani mempertimbangkan keadaan bakal istrinya. Aku tidak berkeberatan hari apapun juga. Aku memang menganggap bahwa semua hari itu baik. Tidak ada hari pantangan. Tidak ada hari yang mencelakakan kita. Tetapi pertimbangan kami tentang hari Soma Pahing ini lain. Bukan karena hari itu sendiri, tetapi apa yang telah terjadi pada hari itu, yang akan selalu membayangi cucuku. Kalau pada hari itu ia harus menjalani hari perkawinannya, tetapi pada hari itu ia mengenang kematian ayahnya, apakah perkawinan itu akan dapat membuat kesan yang baik baginya? Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja ia berkata kepada diri sendiri, Apa pedulimu? Biarlah kakang demang marah. Lebih baik lagi kalau tiba-tiba saja ia memutuskan semua hubungannya dengan gadis itu karena kemarahan yang meluap-luap. Alangkah baiknya. Karena itulah maka Kireksatani pun kemudian menjawab, Baiklah. Aku akan kembali kepada Kiedemang. Aku akan mengatakan kepadanya, jawaban yang aku terima tentang hari itu. Ya, sebaiknya demikian. Dan aku mengucapkan, terima kasih atas kesediaan Kireksatani. Dan apa yang dibayangkan oleh Kireksatani benar-benar telah terjadi. Kiedemang menjadi marah bukan buatan. Kalau saja ia belum setua itu, mungkin kakaknya itu sudah menamparnya. Namun justru yang diharapkan oleh Kireksatani tidak terjadi. Kiedemang itu dengan serta-merta membanting mangkuk di atas batu umpak Sakaguru, sambil berteriak, Aku batalkan perkawinan ini. Tidak. Yang dikatakan kemudian adalah, Kembali ke rumah itu. Aku tidak mau menunda lagi. Kakang Kireksatani mencoba menjelaskan, masalahnya bukan untuk menunda hari perkawinan itu. Tetapi hari yang dipilih itulah yang tidak sesuai. Hari itu adalah hari kematian ayah Sindang Sari. Persetan dengan kematian siapapun juga. Kalau kakang Demang memang ingin lebih cepat, kakang Demang dapat memilih hari lain, justru lebih cepat dari hari itu. Kiedemang mengerutkan keningnya. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, Oh, jadi perkawinan itu dapat berlangsung lebih cepat. Sepuluh hari lagi misalnya, atau setengah bulan. Sejenak ia merenung. Tetapi tiba-tiba ia sadar, bahwa sebulan itu adalah hari yang sebaik-baiknya. Ia memperhitungkan bahwa di hari-hari itu pamut sudah tidak ada lagi di Kedemangan ini. Tetapi apabila lebih cepat dari itu, mungkin para pengawal khusus masih belum ditarik ke Mataram, sehingga apabila pamut menjadi mati gelap, masalahnya akan menjadi bertambah sulit. Karena itu maka katanya, tidak. Aku tidak mau merubah hari yang sudah menjadi keputusan itu. Bukan keputusanku sendiri, tetapi keputusan beberapa orang tertua Kedemangan kepandak. Aku tahu Kakang. Tetapi untuk kebaikan Kakang sendiri. Para tertua Kedemangan tidak tahu, masalah apa yang dapat tumbuh pada keluarga Kakang nanti. Apakah Kakang sampai hati melihat, justru di hari perkawinan itu istri Kakang Demang menjadi murung dan sedih? Dan untuk seterusnya istri Kakang Demang itu sama sekali tidak berani mengenangkan hari perkawinannya, justru karena hari perkawinannya itu adalah hari duka baginya, hari kematiannya ayahnya. Mungkin sebulan dua bulan ia akan selalu terkenang. Tetapi lambat laun ia akan melupakannya sahutki Demang, dan apakah gunanya kami kelak selalu mengingat-ingat hari perkawinan itu? Yang penting bagi kami adalah keserasian hidup di hari-hari berikutnya. Kireksatani mengerutkan keningnya. Apalagi ketika kemudian mendengar kakaknya berkata, pokoknya, aku sudah berkeputusan. Hari itu adalah hari yang paling baik. Katakan kepada kakek gadis itu. Kireksatani mengumpat-umpat di dalam hatinya. Nah, pergilah kembali ke rumah itu. Tetapi tentu tidak sekarang, kakang jawab Kireksatani, besok aku akan ke rumahnya. Kenapa besok? Bukankah sekarang sudah terlampau malam? Baiklah. Kau besok harus pergi ke rumah itu. Katakan bahwa keputusanku tidak dapat berubah. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia mengumpat-umpat di dalam hati. Demikianlah, di perjalanan pulang ke rumahnya, tidak henti-hentinya ia berdesah. Perkawinan kakaknya kali ini benar-benar telah menyiksanya. Perkawinan itu sendiri telah membuatnya gelisah dan cemas, bahwa harapannya akan musnah. Sedang pelaksanaannya pun telah membuatnya pusing kepala. Namun tiba-tiba Kireksatani itu tertegun. Sejenak ia merenung, dan sejenak kemudian kepalanya pun terangguk-angguk. Oh, aku memang bodoh sekali ia mengeram. Kenapa aku tadi terpengaruh oleh kata-kata kakek sindang sari dan bahkan mengharap kakang demang membatalkan niatnya? Bodoh sekali. Seharusnya aku tahu, bahwa kakang demang tidak akan mengurungkan niatnya apapun yang akan terjadi. Sebenarnya bagiku lebih baik bertindak kasar seperti kakang demang. Biar kakek sindang sari sakit hati, atau gadis itu akan selalu sedih. Aku tidak peduli. Itu lebih baik bagiku. Menurut beberapa orang, perkawinan yang selalu dibayangi oleh kemurungan dan kesedihan tidak akan dapat melahirkan anak. Bahkan seandainya hari itu memang mempunyai pengaruh, dan hari yang bernilai 13 itu tidak baik, so kurlah. Biarlah salah seorang dari mereka mati atau kemudian bercerai atas perkawinan itu sehingga perkawinan itu gagal dan tidak ada anak-anak yang dilahirkan karenanya. Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sekilas ia berpikir, tetapi kelakakang demang pasti akan kawin lagi dengan orang lain. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berdesis, persetan waktu mendatang. Sekarang yang sedang aku hadapi adalah sindang sari. Kireksatani pun kemudian mempercepat langkahnya, menembus gelapnya malam. Titik embun yang dingin membasahi ikat kepala dan pakaiannya. Tetapi ia sudah tidak menghiraukannya sama sekali. Angin malam yang dingin pun sama sekali tidak terasa menyentuh kulitnya. Di malam hari berikutnya, sekali lagi Kireksatani dengan seorang kawannya pergi ke rumah sindang sari, tetapi kini sudah membawa ketetapan, bahwa hari yang ditentukan oleh Kireksatani tidak akan dapat dirubah-rubah lagi. Kakek sindang sari yang menerimanya mengerutkan keningnya ketika Kireksatani itu berkata, maaf, bahwa kakang demang agaknya sudah tidak mau merubah rencananya. Itu kurang bijaksana jawab kakek sindang sari. Aku juga sudah berusaha mengatakan alasan-alasan yang bagiku masuk akal. Tetapi kakang demang sama sekali tidak mau bergeser. Ia sudah terlampau lama menunggu. Bahkan di dalam nada kata-katanya, ia merasa, seakan-akan dirinya sama sekali tidak diacuhkan oleh keluarga ini, sehingga sama sekali tidak ada niat untuk menentukan hari perkawinan yang sebaik-baiknya. Bukan maksud kami jawab kakek sindang sari yang terpotong oleh kata-kata Kireksatani, aku tahu. Dan aku sudah mengatakannya kepada kakang demang. Tetapi kakang demang sama sekali tidak mempercayai Kireksatani berhenti sejenak, lalu, pada pokoknya, dengan menyesal aku harus menyampaikan keputusan kakang demang, bahwa hari yang sudah ditentukan itu tidak akan dapat berubah. Kakek sindang sari menarik nafas dalam-dalam. Kini tidak ada lagi Kireksatani yang dipergunakannya untuk menunda hari perkawinan itu. Ia harus melaksanakannya kalau keluarganya tidak ingin mendapat kesulitan karena Kie demang. Bagaimana pendapat Kie demang, kalau aku minta waktu sekedar untuk mengadakan persiapan secukupnya? Seandainya Kie demang sudah mantap dengan hari itu, bukankah selapan lagi hari itu akan datang kembali? Maaf, maaf. Aku tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Aku mendapat pesan dari kakang demang, bahwa hari itu tidak akan dapat bergeser sekejap pun Kireksatani berhenti sejenak, lalu, memang sebenarnya terlampau berat bagiku untuk mengatakannya. Tetapi apa boleh buat? Kakek sindang sari menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi, dan sekali lagi, seakan-akan ingin melepaskan himpitan perasaan di dalam dadanya. Namun ia tidak pernah berhasil menyingkirkan kepepatan yang menyesak itu. Nah, apakah yang harus aku sampaikan kepada kakang demang nanti bertanya Kireksatani? Orang tua itu menggeleng, tidak ada. Tidak ada yang pantas disampaikan kepada Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia duduk merenungi lampu minyak di atas ajuk-ajuk. Sejenak mereka saling berdiam diri. Berbagai gambaran hilir mudik di angan-angan kakek sindang sari. Ia mengangkat wajahnya ketika ia mendengar lamat-lamat suara cucunya menangis, agaknya anak itu mendengar pembicaraan ini katanya di dalam hati. Kireksatani dan kawannya pun mendengar suara isak yang tertahan-tahan. Mereka pun segera mengerti, bahwa sindang sari lah yang menangis itu. Menangislah sampai air matamu kering berkata Kireksatani di dalam hatinya, mudah-mudahan kau menjadi sakit karenanya, kemudian mati. Malam menjadi semakin malam. Kireksatani dan kawannya pun kemudian minta diri. Namun ketika ia berdiri di muka pintu, ia teringat suatu. Sejenak ia berpikir, namun ketika nafsunya melonjak di dadanya, ia berkata kepada diri sendiri di dalam hati, aku harus mengatakannya. Biarlah hatinya menjadi semakin sakit. Biarlah ia dimakan oleh duka dan sedih. Maka berkatalah Kireksatani itu kemudian, suruhlah cucumu itu diam. Aku tahu, betapa pahit jalan hidup yang harus ditempuhnya. Tetapi aku kira ia harus berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kenyataan. Aku tahu bahwa cucumu tidak akan dapat melepaskan tali perasaannya atas pemuda yang bernama Pamot. Tetapi Pamot segera akan hilang dari kademangan ini. Bersama-sama dengan para pengawal khusus ia akan dikirim ke Mataram, karena Mataram memerlukannya untuk menggempur orang-orang kulit putih yang kini mulai menjamah tanah ini. Suruhlah anakmu berdoa agar Pamot selamat, meskipun jarang sekali orang yang dapat pulang dari medan yang ganas itu. Hi, kau tahu bahwa orang-orang asing itu sama sekali tidak mengenal perikemanusiaan? Bertanyalah kepada anakmu, di mana suaminya sekarang kireksatani berhenti sejenak, lalu tiba-tiba suaranya menurun, maaf. Bukan maksudku untuk menakut-nakuti. Tetapi agaknya aku sudah terdorong perasaan, karena kebencianku kepada orang-orang asing itu sekali lagi ia berhenti berbicara, lalu, sudahlah. Aku minta diri. Tetapi, lupakanlah saja kata-kataku yang terakhir. Mudah-mudahan pendengaranku itu tidak benar, bahwa Pamot dan beberapa orang pengawal khusus akan segera berangkat ke medan perang. Wajah kakek sindang sari itu menjadi tegang. Sebelum ia bertanya kireksatani sudah menyambung, aku memang terdorong kata. Hal ini masih menjadi rahasia. Karena itu, aku minta kau dan seisi rumah ini merahasiakannya juga. Bahkan seandainya kalian bertemu dengan Pamot, kalian jangan mengatakannya lebih dahulu. Jika rahasia ini bocor sebelumnya, maka kakang demang pasti akan marah sekali. Dan sumbernya tidak ada dua selain keluarga ini, karena belum ada orang lain yang mengetahuinya. Tetapi, tetapi suara kakek sindang sari tergagap, seandainya rencana itu benar, kapankah mereka akan berangkat? Aku tidak tahu. Itu pun rahasia pula. Kakek sindang sari menundukkan kepalanya. Terbayang anak muda yang bernama Pamot itu berada di antara para prajurit yang sedang berjalan dalam satu iringan menuju ke barat. Sudahlah, aku minta diri. Oh, silahkan, silahkan jawab kakek sindang sari yang kemudian mengantarkan tamunya sampai keregol halaman. Sepeninggal kireksatani, sindang sari sama sekali tidak dapat menahan hatinya yang pedih. Berita kepergian Pamot, keputusan hari-hari perkawinan yang tidak dapat berubah, dan sikap kiedemang yang keras telah membuatnya hampir berputus asa. Bahkan kadang-kadang memang terbersih suatu pendirian, alangkah senangnya kalau maut datang menjemput sebelum hari perkawinan itu tetapi untuk membunuh dirinya, sindang sari masih dibayangi oleh ajaran agamanya, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam. Tetapi apakah aku akan dapat menanggung segala penderitaan ini? Pertanyaan itu selalu mengguncang-guncangkan dadanya. Keluarga kecil itu benar-benar merasa ditimpa kemalangan. Masalahnya berkisar pada gadis yang bernama sindang sari itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya tinggal menerima nasib mereka yang suram. Dalam pada itu, sindang sari benar-benar tenggelam dalam duka. Pamot telah tidak pernah mengunjunginya lagi sejenak peristiwa malam itu. Meskipun ia masih selalu mengharap bahwa pada suatu ketika ia akan dapat bertemu lagi dengan Pamot, namun berita tentang hari perkawinannya dan keberangkatan Pamot meninggalkan padukuhan gemulung, telah membuat hatinya menjadi semakin sakit. Sementara itu Kireksatani menjadi sedikit berlega hati, bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang dapat membuat keluarga kecil itu menjadi semakin jauh dari Kiedemang di Kepandak, meskipun pada suatu saat Kiedemang akan masuk ke dalam lingkungan keluarga itu apabila perkawinan telah berlangsung. Kebencian keluarga itu kepada Kiedemang, lebih-lebih lagi sindang sari, pasti akan membuat perkawinan itu tidak tenteram. Tetapi ternyata bahwa pemberitahuan secara resmi, bahwa Mataram memerlukan anak-anak muda yang sudah mendapat latihan khusus itu datang lebih dari dugaan Kiedemang. Karena Mataram sendiri ingin segera menyelesaikan persiapan pengiriman pasukan itu, maka semuanya berjalan dengan cepat pula. Ki Jagabaya di Kepandak tidak mempunyai pilihan lain untuk menentukan siapa saja yang akan berangkat ke Mataram, kecuali seperti yang dikehendaki oleh Kiedemang. Ia harus menunjuk 50 orang pengawal khusus yang akan mewakili kademangan mereka di dalam perjuangan melawan orang-orang asing yang mulai menginjakan kakinya di bumi tercinta ini. Dan di antara 50 orang itu harus terdapat nama pamot. Sejap, telah menjalar dari telinga ke telinga. Setiap anak muda mempercakapkan kemungkinan bahwa lima orang kawan-kawan mereka akan segera berangkat ke Mataram. Hampir setiap orang yang merasa dirinya anggota pengawal khusus berharap, agar ia dapat terpilih untuk mengikuti pasukan yang akan menjelajahi pulau Jawa ini sampai hampir ke ujung kulon. Ki Jagabaya pun segera melakukan persiapan secukupnya. Selain memilih nama-nama dari antara pasukan pengawal, kademangan Kepandak harus mempersiapkan juga senjata-senjata yang mereka perlukan, meskipun Mataram pasti akan menyediakan pula pakaian dan kelengkapan-kelengkapan yang lain. Kalian tidak usah terlampau ribut berkata seorang perwira yang pada suatu hari datang di Kepandak, Mataram sudah menyediakan segala galanya. Apabila tidak semua dari yang 50 orang itu akan berangkat, kami masih harus mengadakan latihan-latihan yang berat. Dalam latihan-latihan itu akan dapat kami tentukan siapakah yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersama dengan prajurit Mataram melawat ke barat. Ki Demang dan Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun terasa hati Ki Demang menjadi berdebar-debar pula. Pamuat pasti dapat berbuat sedemikian, sehingga ia tidak cukup memenuhi syarat untuk dipilih menjadi bagian dari pasukan Mataram itu. Tetapi perkawinan itu sudah berlangsung berkata Ki Demang di dalam hatinya, ia tidak akan dapat mengganggu lagi. Paling sedikit ia akan berada di Mataram selama 3 bulan, sebelum pilihan terakhir jatuh. Dan waktu yang 3 bulan itu sudah cukup bagiku untuk membuat Sindang Sari seorang istri yang baik. Sementara itu Ki Jagabaya telah bekerja dengan keras untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya. Ia baru mempunyai sebuah nama yang pasti. Pamuat. Yang 49 masih harus ditentukannya dari seluruh anggauta pasukan pengawal. Di hari-hari latihan, Ki Jagabaya dengan tekun menunggui para anggauta pengawal itu. Bersama-sama dengan prajurit Mataram yang memimpin latihan itu, ia mencoba memilih hantar mereka. Ternyata bahwa prajurit yang memimpin latihan itu pun telah menunjuk anak muda yang bernama Pamuat itu pula. Ki Jagabaya yang mengerti latar belakang dari kehidupan Pamuat, hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Anak-anak muda yang lain, dapat berbangga diri, bahwa mereka terpilih untuk mewakili kademangan kepanda ikut serta berjuang melawan tangan-tangan asing yang mulai menyentuh tanah ini. Tetapi apakah Pamuat juga dapat berbangga demikian, meskipun sebenarnya ia memang memiliki kemampuan yang cukup? Pamuat memang kadang-kadang merasa dirinya terlampau kecil. Perasaan yang aneh tumbuh di dalam hatinya. Seperti yang diduga oleh Ki Jagabaya. Apakah aku hanya sekedar disinkirkan pertanyaan itu selalu melonjak-lonjak di dalam hatinya? Sehingga pada suatu saat ia tidak dapat menahan hati lagi. Ditemuinya kawannya yang dianggapnya cukup mengerti tentang keadaannya, Punta. Apakah kau yakin bahwa aku pantas untuk ikut bersamamu dan kawan-kawan yang lain? Bertanya Pamuat. Punta menjadi heran kenapa? Aku merasa bahwa aku mempunyai masalah yang khusus. Seandainya aku tidak pantas sekalipun, maka aku pasti akan diikut seratakan di dalam latihan yang akan diadakan di Mataram itu. Kenapa kau sebenarnya, Punta lah yang kemudian bertanya, bukankah Ki Jagabaya, pelatih yang datang dari Mataram itu, dan atas persetujuan Ki Demang, kau terpilih. Tetapi aku merasa bahwa ada persoalan lain yang memaksa untuk memilihku. Agar aku pergi dari kademangan ini. Kau berpasang ke sahut Punta, namun kemudian ia meneruskan, atau kau memang berkeberatan untuk pergi. Tentu tidak, Punta. Buat apa aku tinggal di kademangan ini lebih lama? Itu hanya akan menyiksaku. Kalau begitu kita pergi. Tetapi aku tidak mau, kalau aku terpilih sekedar karena aku harus pergi. Tetapi sebenarnya aku tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Ah, kau mempersulit dirimu sendiri. Kalau begitu, kau dapat mengajukan alasan, agar kau tidak ikut. Itu pun tidak dapat aku lakukan. Mereka pasti akan menyangkalain. Dikiranya aku tidak mau pergi karena gadis itu. Jadi bagaimana berkata Punta kemudian, kau telah terlihat dalam suatu lingkaran yang tidak berujung pangkal? Ya jawab Pamot, karena itu aku minta pertimbanganmu. Punta menarik nafas dalam-dalam. Ia memang melihat kesulitan di dalam hati Pamot. Karena itu, maka ia pun mencoba ikut memikirkannya, pemecahan apakah yang sebaik-baiknya dilakukan. Pamot berkata Punta kemudian, sekarang kau harus melepaskan dirimu dari masalah-masalah yang seolah-olah tidak akan dapat kau pecahkan itu. Tentu, bagaimanakah kata hatimu? Apakah kau ingin berangkat atau tidak? Sudah tentu, aku ingin berangkat berkata Pamot. Kau benar-benar ingin berangkat? Ya, tentu. Kenapa kau ingin berangkat Pamot menjadi terheran-heran? Pertanyaanmu aneh Punta? Tidak. Aku ingin tahu apakah yang sudah mendorongmu untuk berangkat ke Mataram, sudah tentu dengan harapan untuk dapat ikut serta dalam pasukan yang akan dikirim ke barat. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Katanya, meskipun aku sama sekali tidak berarti apa-apa Punta, tetapi aku akan menyumbangkan tenagaku untuk mengusir orang-orang asing itu. Punta mengangguk-anggukan kepalanya, jadi bukan sekedar melarikan diri dari kegagamu. Gila kau. Kau sudah menambah hatiku menjadi bingung. Kalau demikian, aku tidak perlu ikut di dalam pasukan ini. Aku dapat membunuh diriku, terjun ke jurang di sebelah bendungan, atau menggantung diri. Jangan marah Pamot. Aku hanya sekedar meyakinkan. Punta, kau harus mengerti hal ini. Aku tidak mau kalau kau kawanku yang terdekat masih meragukan. Kau ingat, di saat-saat kami menyatakan diri kami untuk mendapat kesempatan memasuki pasukan pengawal khusus? Bukankah sejak saat itu kita sudah meletakkan diri dalam suatu arah, pada suatu saat kita akan mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi kepandak bagi Mataram? Pada saat itu kademangan kepandak belum disentuh oleh masalah-masalah seperti kini. Sindang Sari masih belum pulang ke padukuhan, karena ayahnya masih belum dinyatakan gugur. Punta mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku mengerti Pamot. Aku minta maaf, bahwa aku masih harus meyakinkannya sekali lagi. Kehadiran gadis itu, dan perkembangan keadaan, kadang-kadang memang dapat merubah pendirian seseorang pun tak berhenti sejenak, lalu, tetapi kau masih tetap di dalam pendirianmu seperti yang kita nyatakan di saat-saat kita menyatakan diri kita untuk ikut serta di dalam pasukan pengawal khusus. Dengan demikian, maka kau tidak perlu ragu-ragu. Kalau kau akan pergi, pergilah. Kita bersama-sama atas nama kademangan kepandak, telah berbuat sesuatu, ikut menegakkan Mataram yang agung ini. Pamot tidak segera menjawab. Kau tidak usah memikirkan, apakah kau pantas atau tidak. Atau orang-orang kepandak ini sekedar menyingkirkan kau, atau alasan-alasan yang apapun juga. Kalau kau memang sudah bertekad untuk berjuang, kau tidak usah mempedulikan apapun juga. Kau tidak usah mempersoalkan suara burung kedasih yang merindukan kematian, atau kau burung gagak yang ketagihan bangkai. Pergilah, kita akan pergi bersama-sama. Kita seorang memang tidak berarti, tetapi keseluruhan pasukan Mataram itu kelak pasti akan terdiri dari kita seorang dalam suatu kesatuan yang besar. Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, aku akan pergi. Keputusan itu sebenarnya sudah ada sejak aku memasuki pasukan pengawal khusus. Punta mengangguk-anggukan kepalanya, kalau kau sudah mengambil keputusan jangan hiraukan apapun lagi. Pamot mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Apakah kau masih juga ragu-ragu? Tidak Pamot menjawab dengan nada yang rendah, tetapi aku harus minta diri kepada sindang sari. Aku harus mengatakan kepadanya, bahwa aku akan pergi. Punta menarik nafas dalam-dalam. Aku bisa mengerti Pamot. Demikianlah, Pamot menjadi gelisah. Ia sudah bertekad bulat untuk pergi meninggalkan padukuhannya. Apapun yang dikatakan kepada Punta, tetapi ia tidak dapat berbohong kepada diri sendiri, bahwa ia memang ingin pergi dari gemulung. Pergi, sejauh-jauhnya agar ia dapat melupakan kepahitan yang mencengkamnya. Tetapi bukan itu alasanku satu-satunya ia menggeram, aku adalah pasukan pengawal khusus. Kepergianku adalah tugas utama yang aku tunggu selama ini. Di rumahnya sindang sari pun selalu dibayangi oleh kepahitan hati. Hampir setiap saat ia menangis. Kadang-kadang di tengah-tengah malam ia menghentak-hentakan tangan dan kakinya. Tetapi ia tidak dapat mengatakan, bahwa sebenarnya ia selalu diganggu oleh keinginannya untuk bertemu lagi dengan Pamot. Meskipun hanya satu kali lesisnya. Tetapi ia terpaksa menekan keinginannya itu dalam-dalam di dalam lubuk hatinya. Bahkan akhirnya, harapannya untuk dapat bertemu dengan Pamot pun menjadi semakin luluh. Tetapi Pamot sendiri tidak pernah berputus asa. Ketika ia sudah mendapat kepastian bahwa ia harus berangkat, maka tanpa menghiraukan apapun lagi, ketika matahari menjadi semakin dalam terbenam, dan malam pun menjadi semakin kelam, dengan hati-hati Pamot keluar dari halaman rumahnya. Niatnya sudah bulat, bahwa ia ingin bertemu dengan sindang sari meskipun hanya untuk minta diri. Sebelum ia dapat bertemu dengan gadis itu, rasa-rasanya hatinya sama sekali belum tenang. Dengan hati-hati Pamot menyusuri jalan sempit menuju ke rumah sindang sari. Meskipun kadang-kadang tumbuh pula seperti yang pernah terjadi, namun nalarnya telah menjadi buram. Ia sudah tidak dapat lagi berpikir dengan bening. Yang menjadi persoalan baginya adalah minta diri kepada sindang sari. Pamot sama sekali tidak menyadari, bahwa sepasang metus selalu mengikutinya. Setiap langkahnya. Dengan diam-diam orang yang selalu memandanginya itu pun melangkah semakin mendekatinya. Pamot yang berjalan sambil berjingkat-jingkat itu terkejut bukan kepalang, ketika sebuah lengan terjulur dari dalam gerumbul mencengkam bahunya. Dengan serta merta ia menggeliat, lalu meloncat menjauhinya. Pada saat kedua kakinya berjejak di atas tanah, maka ia pun sudah bersiaga, apapun yang akan terjadi kemudian. Akan kemana kau Pamot terdengar sebuah pertanyaan. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Ia mengenal suara itu dengan baik. Dan ternyata pula, sejenak kemudian orang itu pun telah muncul dari balik gerumbul. Kau membuat aku terkejut, lamat desis Pamot. Apakah kau akan mengunjungi sindang sari? Pamot termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia menganggukan kepalanya. Untunglah bahwa aku melihat kau. Kalau tidak mungkin kau akan mengalami nasih yang kurang baik. Kenapa bertanya Pamot? Aku melihat dua orang yang bersembunyi di pinggir jalan, di tempat kau berkelahi dahulu, meskipun agak bergeser sedikit. Siapa? Aku tidak jelas. Tetapi aku dapat menduga, bahwa mereka adalah pengawas-pengawas yang dikirim oleh Ki Demang. Apalagi setelah mereka memutuskan, bahwa kau akan ikut serta bersama kelima puluh orang yang akan dikirim ke Mataram. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Ternyata perhitungan mereka tepat. Kau masih berusaha untuk bertemu dengan sindang sari. Aku akan minta diri. Aku mengerti. Dan aku pun mendapat tugas serupa. Manguri pun menduga, bahwa kau pasti masih berusaha untuk bertemu dengan sindang sari. Pamot tidak menjawab. Sebaiknya, kau kembali saja Pamot. Tiba-tiba Pamot mengangkat wajahnya yang tegang. Dengan tegas ia menjawab, Tidak. Aku harus bertemu dengan sindang sari. Setiap saat aku dapat diberangkatkan. Aku tidak mau pergi sebelum aku mengatakan kepadanya, bahwa aku tidak lari. Kau tidak perlu mengatakan kepadanya, bahwa kau tidak akan lari. Hih, jadi kau pun sekarang juga sudah menghalang aku. Jangan lekas menjadi buram. Aku kira kau lain dengan menguri. Dengarlah, aku belum selesai. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Terdengar suaranya menurun, maaf. Aku sedang bingung. Maksudku Pamot, kau jangan mengatakan bahwa kau tidak akan lari. Sebaiknya kau minta diri. Minta diri saja, secara wajar, agar gadis itu tidak mencoba mencari-cari jawab atas teka-tekimu yang sulit itu. Pamot tidak segera menyaut. Namun kemudian ia pun mengangguk-anggukan kepalanya. Kau mengerti maksudku? Ya. Tetapi apakah kau harus menemuinya sekarang? Aku takut, bahwa aku akan terlambat. Siapa tahu, besok aku harus sudah masuk barak bagi mereka yang akan diberangkatkan ke Mataram, agar kami masing-masing mendapat pengawasan yang sebaik-baiknya. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya jalan yang menjelujur di hadapannya, menusuk kegelapan. Ia tahu dengan pasti, bahwa di pinggir jalan ini dua orang sedang duduk terkantuk-kantuk untuk mengawasi apakah Pamot pergi menemui Sindang Sari malam ini. Pamot berkata Lamat kemudian, Kalau kau memang berkeras hati untuk pergi ke rumah Sindang Sari, kau harus memilih jalan lain, meskipun lebih jauh. Tetapi dengan demikian, kau tidak akan dilihat oleh kedua orang yang bersembunyi itu, karena mereka mengawasi jalan yang melalui regol halaman rumah Sindang Sari. Jadi, apakah aku harus memilih jalan belakang? Ya. Jangan melalui regol. Kau harus meloncat dinding halaman, dan mendekati rumahnya melalui kebun belakang. Pamot menjadi berdebar-debar. Ia benar-benar harus berbuat seperti seorang pencuri. Tetapi ia sudah memutuskan, malam ini ia harus bertemu dengan Sindang Sari. Kalau tidak maka ia dapat kehilangan setiap kemungkinan untuk itu. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, Kalau menurut pendapatmu, aku harus melalui halaman belakang, maka aku akan melakukannya. Aku memang harus bertemu dengan Sindang Sari malam ini. Rasa-rasanya, aku tidak akan dapat bertemu lagi untuk selanjutnya. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, pergilah. Tetapi hati-hatilah. Pamot pun kemudian meneruskan langkahnya. Tetapi ia memilih jalan yang lain. Ia berbelok pada sebuah jalan yang sangat sempit di antara dinding batu-batu halaman rumah di sebelah menyebelah. Tidak. Tidak.